Kabiro Humas Kementerian Sosial Romal Uli Jaya Sinaga menjelaskan Pajak mobil dinas berplat nomor B1540PQS Sudah diperpanjang yang berarti telah dibayar Sebelumnya di situs samsat DKI Jakarta sebelum viral Status masa pajaknya sudah habis tertulis 3 Agustus 2022 Namun dari pengecekan terkini di situs samsat Telah berubah menjadi 3 Agustus 2023 Romal mengungkapkan soal mobil yang pajaknya tertunggak Karena peralihan ditjen penanganan fakir miskin yang dilikuidasi Kabiro Humas Kementerian Sosial menyebut Mobil yang dicuci Mementerian Sosial Risma adalah Toyota Rush Bertransmisi Matic yang diproduksi 2016 dan sebelumnya memang pajaknya mati Namun saat ini sudah dibayar